Hai itu nih budaknya seperti itu wanita tidak boleh memimpin laki-laki tidak boleh mengatasi dari dan membawai dari laki-laki itu bahasa Indonesia kalau ratu itu bahasa Jawa Nusantara puno Hai ini jawa-jawa-jawa sini yang mau nyebutnya rojo ero er atau joko kan O kan jaman sekarang secara global itu eh dekadensi moral tentang dekadensi moral zaman orang Eden yang disampaikan panjenengan nah itu masih relevan kah jika pola hidup leluhur dulu diterapkan pada zaman modern seperti saat ini Hai newo Jowo ngarani nyeliling untuk kelinik ojo eh nyeliling ojo untuk kali ketuknya Banyu Purwito Sari sing ilimu ilimu munggah dalam arti kita terhanyut tapi jangan terbawa arus kita ikuti dengan stabilan keseimbangan kita tim belins menyeimbang belins ya kita tidak kekurangan juga tidak kelebihan gitu loh ya fungsinya sebangun kebangkitan spiritual di situ bukan untuk mencari kehebatan Wah itu hebat menjadi orang ini enggak perlu kita menjadi orang hebat Tuhan tidak butuh orang hebat alamin tidak orang butuh hebat toh jadi orang hebat akhirnya merusak alam juga kan gitu ya kan tidak butuh orang pandai cuman butuh orang mengerti cuman itu saja simpel sederhana Oh ada Dewa ngerti kok anggil jaman sekarang itu merubah jaman itu baik sulitnya seperti merubah batu menjadi air enggak lemas Hai bila ngubah batu jadi air tuh anggil kan itu keadaan zaman seperti saya analogikan iya merubah keadaan zaman itu ibaratnya sulitnya tuh merubah batu menjadi air ya enggak banget wiskadu ngoyot kan Hai lejalan satu-satunya apa ya cokro panggiling cokro itu adalah roda kehidupan panggilingannya ya hukum karma alam sebab akibat dengan cakra ini orang akan mengunduh apa menuai apa yang dia kerjakan ya yang dikerjakan baik apa buruk Hai Yus alam akan melakukan imbal baliknya dan itu terjadi sangat signifikan di tahun 2022 2022 hingga ke depan sampai akhir 2026 dan 2007-2007 awal itu mulai tanda-tanda kebangkitan Nusantara itu tampak dari sedikit demi sedikit dan pada masa itu sampai 18 tahun terhitung sampai puncak kejayaan itu 2040 semesta akan mengeliminasinya keinginan terperangkap keinginan Oke kita lanjut Mas Tinus siap panjen dengan tadi kan sempat menyinggung tentang istilah Ratu nah untuk orang awam kan menyebutnya kalau Ratu itu eh Raja perempuan dan Raja itu Raja laki-laki nah itu menurut perempuan dengan apa perbedaannya ataukah benar pandangan tentang orang-orang Hai pantangnya Raja-raja dan Ratu Raja itu bahasa Indonesia sama kalau Ratu itu bahasa Jawa Nusantara puno men baca tadi Rato mocco rata itu bahasa Indonesia emang maka Istana dari Raja itu kalau bahasa Indonesia namanya Kerajaan menambah pentambahan huruf Kean yang mengidentifikasikan sebagai tempat singgah atau istana makanya raja itu kerajaan itu diambil dari kata raja ditambah ke dan ada di kerajaan jadi ada juga peratuan keratuan ratu-ratu itu itu kalau tempat singgah sananya atau istananya atau rumahnya itu ratu itu ditambah ke jadi dan an itu keratuan maka disebutlah keraton menuju keraton ya beti orang Jawa dahulu uang Jawa kuno bilangnya keraton istana dan kerajaan itu sudah bahasa Indonesia iya maka raja itu kerajaan singgana kalau ratu itu makanya keratuan atau disebutkan keraton dipersingkat jadi kalau orang awam kan menyebutnya ratu itu identik dengan kalau jawa kan Tuhan jadi on maksud orangnya keratuan enggak ada jadi ini keraton tempat singgah dari ratu nah ratu itu disebut Prabu makanya dibilang keprabuan siap-siap jadi yang namanya ratu itu bukan wanita sebenarnya sebenarnya pengetahuan sebenarnya itu jabatan untuk laki-laki ratu kalau di pewayangan ratu eng Dorowati itu Prabu Sribatara Kresma ratu eng Amarta itu sebutan dari judistirah ataupun todewo ya kan ratu eng Manduro itu adalah bala dewa Hai sebutannya ratu kalau dipawangannya ratu enggak ada raja itu berarti yang namanya keraton keratuan atau keraton tambah doang raja ya tambahkan kerajaan Hai jadi misalkan ada pemimpin yang berperan sebagai seorang kan raja itu kan kepemimpinan Hai kudrihannya manusia itu bahwa laki-laki harus menjadi pemimpin dan wanita adalah sebagai penasehat arti arti sebenarnya gitu kan Hai yang sifatnya keibuan kalau raja atau ratu sifatnya kebapaan kalau wanita dirajaknya kalau di dalam kerajaan atau keraton itu prameswari atau permaisuri permaisuri ya itu sebagai tapi jika ada pemimpin yang dari wanita maka disebutnya bukan Hai ratunya ada di ada penambahan misalkan Hai ibu ratu ratu ayu Kenconok nah itu mesti ada penambahan ayunya karena ratu itu itu sifatnya pemimpin pasti ada penambahan kata veribu atau bunda atau ratu atau Dewi ratu-ratu ratu ayu Hai mesti kalau ada pemimpin wanita itu pasti Hai eh ada penegasan makanya kalau ada dalam kerajaan enggak ada ratu-ratu tuan ada pun jangka masa masa jabatannya tidak akan lama contohnya Tribwana Tunggak Dewi yang akhirnya diteruskan oleh Hayam Murug ya kan nah makanya cebutnya Dewi ratu atau ratu ayu atau ibu tatu Dewi dan itu pasti ada penambahan hai 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 kalau bapak ratu kan enggak ada lanang ya butuhnya ratu bapak ratu enggak Hai karena sudah sejak 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 jabatan sebaiknya seorang laki atau ratu pemimpin dan wanita ada sebenarnya jabatannya adalah permaisuri atau prameswari laki-laki ya kan Nah makanya bunda ratu atau ibu ratu disebutnya karena wanita itu jika memimpin tidak boleh mempunyai anak buah laki-laki itu pudra nya seperti itu wanita tidak boleh memimpin laki-laki ya tidak boleh mengatasi dari dan dan membawai dari laki-laki itu sendiri makanya bunda ratu enggak ada anak buahnya laki-laki semuanya ratu kencono sari roto arom sasi bumolo sari ratu ayu kencono wungu ya kan ratu ayu gadung ratu ayu gadung melati macem-macem ratu ayu nawang sih ya sekar arom gampang aneh kan gitu semua ratu-ratu enggak ada ibu ratu punya anak buah raja karena seorang wanita tidak boleh diperhak untuk membawai atau apa mengatasi memimpin seorang raja memimpin dari ratu-ratu itu sadi maka dibilang bunda memang ada ibu ratu punya anak buah laki-laki ya kan dan misalkan ada laki-laki ketipisan ibu ratu nggak mungkin pasti wanita nggak mungkin mas raja nya sudah lain karena banyak orang mungkin merasa dirinya ketipisan ratu-ratu ibu ratu sebenarnya ibu ratu yang mana kan gitu ya ratu banyak banget ratu kencono wungu kumolo sari arom sasi gadung melati ya pencono sari banyak banget siap makanya kan Dewi ayu kan ratu ayu kandita kandita yang ada di pelabuhan ratu misalkan ya parang fitis nawang sih sama itu kencono sari kan gitu nawang pulang sana lagi ya itu dari itu karena nawang pulang ini sanggup dari kumolo sari terus kumolo sari yang ada di krakatau arom sasi kencono wungu agak banget gadung melati oke terus yang bagian utara itu macam-macam ada yang di situ timur ada di mana setara banyak banget makanya Ratu Sima itu juga ada sebutan ayu Ratu Ayu Sima Ratu Sima itu ratu yang benar-benar bisa mencayakan waktu zaman kerajaan apa jenis Kalinga Kalinga jarang mas ada yang jadi ratu kalau benar-benar bukan wahyunya itu nah itu kan Ratu Sima makanya menolongkan kerajaan Mataram kuno yaitu Medan yang zamannya Raja Syilindra gitu kan belas terang dengan kerajaan Sunda oke oke makanya wanita tidak diperkenankan untuk memimpin laki-laki tetapi seorang raja harus mempunyai permaisuri karena wahyunya ada kelengkapan yang namanya ying yang atau lingga yong misalkan contoh Pak Harto ketika kehilangan bulu tim Soeharto renceng langsung diri-liri seperti itu karena permaisuri itu juga menjadi peran utama untuk menguat sinyal dari raja itu sendiri karena hukum semesta itu ada plus dan minus ying yang itu kekuasaan itu harus itu ada namanya Ratu dan permaisuri di sekolah partah Wila ketika kehilangan butir langsung bis jadi saling menguatkan Nah itu memang sudah hukum alam makanya kan orang sekarang jawab pada salah sangka bahwa Ratu itu adalah wanita Ratu itu julukan laki-laki dan jika ada penambahan untuk ada pemimpin wanita ada penambahan namanya Bunda atau Ibu atau Ayu atau Dewi kan gitu kan gitu Ratu ayu Bunda Ratu Ibu Ratu Dewi Ratu kan gitu mesti ada gitu makanya kan Ibu Ratu itu rauh nanti anak buah lalang raja-raja enggak ada semuanya Ratu-Ratu dan itu hampir kesamaan semua hampir orang bingung aku ketika Ratu lah Ratu yang mana kan gitu kan wakil banget Ratu hehehe 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 Nusantara terutama Jawa ini kan tanah tua hehehe hehehe setahu saya ajaran luhur yang asli dan kuno itu ya kapitayan hehehe tapi karena sebuah ajaran itu tidak ada yang tak lekang oleh zaman apalagi kalau tidak ada kitab suci nya tapi kadang muncul keraguan apakah kapitayan itu paling tua dan luhur jangan-jangan ada lagi yang lebih kuno dan lebih baik kalau kita mencari terus ke belakang melalui sejarah jadinya kita ini gaduh-gaduh dan ujungnya tidak ada klaim yang valid tentang kebenaran ajaran leluhur dan banyak lagi pengkerdilan yang terjadi dari ajaran Budi Bekerti dengan menabrakkan ajaran yang dianggap dari leluhur dengan ajaran lain yang dianggap baru dan menjajah bagaimana Mas menyikapi agar kita tidak seperti buih di lautan yang tak punya pendirian dan kita menjadi orang Jawa di masa kini yang baik ngalang gini Mas saya ambil pengertian yang sederhana kapitayan ini bahasa di Indonesia apa Mas? kepercayaan 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 dengan keyakinan beda nggak? sepertinya beda Mas kalau luhur dulu itu bukan kepercayaan tapi keyakinan ilmu keyakinan medara nikawar ruh yang semuanya tumbuh kalau keyakinan itu tumbuh dari dalam diri kalau kepercayaan itu suatu budaya yang tumbuh dari eksternal atau luar diri yang dipercaya yang dianud oleh leluhur-eluhurnya itu akhirnya timbul suatu kebudayaan yang sudah menjadi kebiasaan faktor kebiasaan itu tadi dipercayai akhirnya jadi yang disebutnya kepercayaan kapitayanya artinya kepercayaan agama itu juga kapitayan iya betul agama Islam Nasrani itu kapitayan terus saya kembalikan kapitayanya apa? kepercayaan tapi orang dulu keyakinan keyakinan agama yang tumbuh dari dalam diri sendiri karena pengalaman hidupnya dari proses perjalanan kehidupan yang dia pahami makanya butuh untuk mengenal diri memahami segala sesuatu yang baik dari dalam diri atau dari alam sekitar selamat menikmati untuk berdasarkan kata-kata-kata dan sediakan kata-kata-kata yang bahasa